Selebgram Al-Nawra berhasil ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang usai 3 tahun kabur dari kasus penipuan investasi bodong. Terpidana selanjutnya dibawa ke lapas perempuan merdeka guna menjalani 2 tahun penjara putusan hukumannya. Terpidana kasus penipuan investasi bodong yang juga seorang selebgram asal Palembang Al-Nawra tiba di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Seakan tidak bersalah dan menyesal, pelaku yang baru ditangkap Interpol di Tokyo, Jepang ini tak segan melambaikan tangan kepada korbannya. Sebelumnya Al-Nawra kabur setelah Mahkamah Agung menetapkan hukuman 2 tahun penjara. Dalam pelariannya ia berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain. Al-Nawra sempat menghebohkan warganet karena selama pelariannya ia selalu aktif di media sosial. Setelah ditangkap, terpidana langsung dibawa petugas ke lapas perempuan guna menjalani hukumannya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, AINews Paporka.